Hai teman-teman berjumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara setting DVD Oppo A15 Bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini BOOM! Oke ini dia di depan saya ada si Ovo A15 Nah di sini saya akan memberikan tutorial cara setting DVI ya teman-teman Pertama-tama kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu Lalu kita masuk ke tentang ponsel ya Tentang ponsel Tentang telepon Sorry Nah di sini saya akan sedikit jelaskan Untuk Ovo A15 sendiri Dia menggunakan versi Android 10 Lalu untuk versi Color S nya versi 7.2 ya Nah untuk setting DVI nya itu sendiri Pertama-tama kita harus masuk ke mode pengembang terlebih dahulu ya teman-teman Caranya seperti apa sih cara masuk ke mode pengembang Nah ini di tentang ponsel ini Kita masuk ke sini nih Kita pilih ke versi Vita Dasar dan Kernel ya teman-teman Kita pilih aja Lalu kemudian Nah di paling yang Di paling yang atas nih Nomor konfilasi Itu diketuk 7 kali ya teman-teman Diketuk aja Nggak usah ragu Nggak usah takut Diketuk 7 kali 1,2,3,4,5,6,7 Oke langsung Anda kini di mode pengembang Jadi secara otomatis kita masuk ke mode pengembang Lalu setelah ini Kita kembali ya teman-teman Kita kembali Kemudian kita masuk ke pengaturan tambahan Nah ini dia Pengaturan tambahan Kita pilih Nah setelah masuk ke pengaturan tambahan Kita cari Kita scroll ke bawah Kita cari yang namanya Apa ya Aksesibilitas Bukan Ini dia Opsi Dev Lover Kita pilih Kita masuk ke opsi Dev Lover Oke ini dia Udah kebuka Masuk ke mode pengembang Lalu kita Cari pelan-pelan ke bawah ya teman-teman Kita scroll ke bawah Pelan-pelan Sebentar Memori Oke jadi teman-teman Perhatikan yang garis ini ya Ini ada garis nih Di sini di bawahnya ada memory Lalu kemudian kita scroll lagi ke bawah Kita perhatikan yang ada garisnya Ini dia garis Di sini ada debugging Lalu kita cari lagi Sampai ketemu garis lagi Biar nggak bingung ya teman-teman Jadi perhatikan garisnya Nah di sini ada garis lagi Di bawahnya ada jaringan Hurufnya kecil Lalu kemudian kita scroll ke bawah lagi Kita cari Perhatikan jika menemukan garis Nah ini dia ada Masukan Lalu kita scroll lagi ke bawah Terus kita cari Garis lagi Nah di sini dia ada gambar Kemudian Nah kita masuk ke bagian Kolom gambar ya teman-teman Ini dia gambar Kita perhatikan di sini Cari satu-satu Kita cari yang namanya Lebar terkecil Ah ini dia Lebar terkecil Yaitu dia Untuk ukuran defaultnya Atau ukuran standarnya Itu 360 dv ya teman-teman Kita pilih aja Kita klik Kita klik Kita rubah Nah kita rubah si angkanya ini 360 Saya tambahin 100 Jadi berapa 460 Kita rubah 460 Kalau lebih besar bisa nggak Teman-teman coba sendiri aja ya Ini saya coba kasih contoh 460 Kalau nggak 470 Sudah 470 Lalu kita simpan Oke Otomatis Si perubahannya Apa perbedaannya Dia si Ukuran tulisan ini Kecil-kecil banget nih ya teman-teman Ya Jadi Seperti ini Cara ngerubahnya Terus cara ngebalikinya lagi Gimana Ya teman-teman Tinggal rubah lagi ke sini Kita pilih lagi Kita kembalikan ke ukuran semula Yaitu 360 Kemudian disimpan Nah Otomatis Dia berubah lagi Ke ukuran standarnya ya teman-teman Kemudian Gimana cara untuk mematikan mode pengembangnya Teman-teman Tinggal scroll lagi ke atas Balik lagi ke atas Nah ini dia Di opsi developer ini Dimatikan Di uncheck list Uncheck list Oke Dengan otomatis Dia keluar dari mode pengembang Dan disini Dia Otomatis hilang juga Yang tadi Tadi ada namanya Ofsi developer Sekarang hilang Terus Cara masuk Ke mode pengembangnya Seperti apa Ya balik lagi ke Cara yang awal Yaitu masuk ke tentang ponsel Masuk ke Versi ini Lalu kemudian klik 7 kali lagi ya Oke Dia otomatis masuk ke mode pengembang lagi Nah kira-kira Teman-teman sudah paham Untuk tutorial kali ini Jika masih bingung Kalau ada pertanyaan Boleh komen di bawah ya teman-teman Mungkin cukup sekian Video tutorial kali ini Jangan lupa ya Dukung channelnya Mr. Dennis Biar tambah berkembang lagi Tambah sukses lagi Amin Seperti biasa Dengan cara klik subscribe Nyalakan loncengnya Lalu kemudian Di share ke teman-temannya Biar teman-teman Teman itu Bisa pada tahu gitu Mungkin Cukup sekian ya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa like